ada burung anak manuka beli ada anak itu ada burung bos ada burung anak manuka beli ada anak manuka ada sarang bos posong gak ada burung ya kabur bos jumpa maning kalau pacar jubel saya bersama mas Jun ada di tengah rawa-rawa untuk mencari ikan kenapa mas Jun berburung ikannya pada saat tengah malam nanti kita akan bertanya sama mas Jun bos mas Jun ya gimana mas Jun nyari ikannya ini tengah malam ini kisaran jam 3 malam ini kenapa mas Jun kenapa enggak pagi hari itu ya karena habis hujan besar ini hari eh malam pagi ini jadi seharusnya saya mencoba bukannya apa-apa penasaran aja deh nah ini rencana mau nyari ikannya pakai apa ini Jun ini pakai jaring oh pakai jaring doang enggak pakai pancing enggak enggak jadi mas Jun malam ini mau nyari ikan oke Junet lagi nekat bos lagi nekat mencari ikan tengah malam ini malam ini habis hujan besar bos ini pukul 3 malam ini aduh spotnya spot kayak kemarin bos waktu kita sama mas Junet jaring dan mancing ikan enggak bos ini mas Jun penasaran bos ingin berburu ikan saat malam hari lokasinya kayak gini bos minta doanya lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga diparingi makat waras balik waras aja anak papa Jun jeruru setengah jam atau satu jam nanti mas Jun akan mengacak jaring mudah-mudahan jaring malam ini mas Jun bisa memperoleh ikan banyak lah ikan-ikannya pada nyeram apa ha beginilah di tengah-tengah brabo-brabo tersebut banyak kubangan air yang sangat luas sayangnya disini saya bawa saya cuma hanya dua tingting doang kelawatan Jun sambil menunggu itu kopi Jun iya minum kopi sambil rokokan ini kumsa tun kutafi biha Al-Wafah Al-Qatimah Al-Mustafah Al-Murtadah Al-Mustafah Al-Mustafah bos ini jaring atau saya jaring mau dikukut karena akan tiba saatnya siang jaringnya mau diangkat soalnya pacar mulai mau menyengsing nah itu ikannya banyak bos kalau bentang ikan begini sih nggak usah dikukup lagi di rumah saja pakai jaringnya Oh iya enggak usah dianggap soalnya waktunya aja ya tanpa terkecuali gabus waktunya itu mepet saya ambil kalau dekat dengan m-benter empang tersebut karena kan malunya tuh iya terhadap orang yang punya empang iya ikan bandungnya Junya Iya tapi kalau pasalnya disana pastikan bantung banyak gue bandung maning ya bandungnya ake bos malu dengan orang yang punya empang itu kalau dekat dengan bentar empang harus agak jauh sedikit kecuali siang ber ikannya banyak bos ikan keting ada ikan bedok ada ikan bandung juga ada bos tadi dapat ikan bandung lunduk ya ikan lunduk ya pada seketikku lunduk besar sekali pos besar-besar menurut tuh lunduk ya asyokya lunduk ya patah ikannya banyak lunduk ikan lunduk soalnya habis hujan ya Jun ya kalau habis hujan hujan emang gini tuh bukannya pos hanya pada nyerang tuh ikan apa wadonan aneh wadonan tuh kan pandeng lagi wadonan aneh wadonan aneh wadonan lunduk bandung jeneng harap jeneng tuh bandung di bandung gede jeneng lah berarti sebelah ini ada ikan bandungnya bos banyak tuh ada 222 bandung soalnya rawa ini dekat tambak bos ini karena malam ini habis hujan bos hujan besar bandung lagi bos bandung besar-besar wuhh pandangan Jun sebelah ini ah kejodih tahu rumah nombor John John tahu rumah nombor konewis apa-apa ah aku bandung berarti nanti kalau sudah sholat apa ini ikan yang sudah dicari eh sudah saya tangkap akalin semua setelah itu baru pasang lagi gitu maksudnya saya istirahat sebentar nanti pagi siang kesini lagi lagi dapat poanya besar-besar itu ikan bandung ya tuh kan bandungnya bos terbesar oke bos kita malam ini mau pulang soalnya waktu sudah mulai menjelang pagi bos tadi maksun dapat ikan bandung ikan bedik ikan lundu atau keting lumayan banyak bos kita mau pulang bos dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Oke bos jangan lupa